Baik, Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semua. Kembali kita ketemu di acara diskusi rutin di setiap minggu malam dan Rabu, kalau Rabu offline, Rabu pagi. Ini maharasumber kita kali ini, Pak Dodi Soekarni, kawan lama kita, lama banget, baru ketemu lagi. Pak Dodi ini dulu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Keputanan, setelah itu beliau banyak berkecembung di DNPI dulu kita punya, Dewan Nasional Perubahan Iklim di awal-awal UNFCC, keikutan kita di situ. Sekarang Pak Dodi masih mengikuti Masalah Lingkungan dan Ketua San Mitra Hijau. Kemarin kita dua kali sudah bicara soal karbon market, itu narasumbernya Pak Eka Ginting dan Pak Edo Mahendra, dan kita lanjutkan kemarin lagi juga soal kaitan dengan JETI, khususnya dengan energy transisi dan lain-lain. Masalah lingkungan, masalah climate change dengan energy, dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Pak Dodi malam ini akan mencoba menyambungkan beberapa pembicaraan itu dengan sedikit latar belakang ya Pak ya, latar belakang sebelumnya kenapa kita sampai ke karbon market dan pada diskusi-diskusi sebelumnya dan tentunya juga update yang keadaan yang sekarang karena Pak Dodi masih juga terlibat dalam karbon market. Silakan Pak Dodi, di sini ada banyak kawan-kawan, ada Pak Airyel, Pak Ian, Pak Kennedy, Pak Hidwan, ada Pak Romusen juga, ada Pak Muhammad Indrawan, Pak Gustaf tadi, Pak Eka Budianta, Pak Hiding, Pak Hengki, Pak Hengki yang banyak menengang sampah, Pak Ismet, Pak Thomas, Pak Dwi Susanto dari US ya, ikut bergabung saat ini, Pak Dwi Susanto, Pak Hengki, Pak Hengki, Pak Hengki, Pak Hengki, Pak Hengki, Pak Arief Rahman, Thomas Vijaya, dan Pak Rudi Purba. Oke, sambil menunggu yang lain, kita mulai. Silakan Pak Rudi. Ya Pak, terima kasih Pak Wendy. Atas waktunya, saya senang sekali bertemu Bapak-Bapak malam ini, dan kalau saya sekarang, saya dikasih kesempatan bicara, sebetulnya saya bukan mau mengajari ikan berenang, karena saya tahu nih, semua nih, profesor, semua nih. Jadi saya hanya mencoba berbagi apa yang saya tahu, dan tentu saya juga banyak kekurangan nanti. karena itu mungkin nanti mohon dimaklumi kalau di sana-sini ada kekurangan. Tapi saya akan mencoba berbagi dengan Bapak-Bapak semua. Sebetulnya ini melanjutkan diskusi kita pada hari Rabu ya, Pak Wendy? Iya. 26 lalu. Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis. Jadi dalam hati saya, saya berasumsi Bapak-Bapak yang hadir malam ini itu hadir juga ketika hari Rabu itu. Sehingga saya tidak banyak menyentuh itunya, tapi saya lebih banyak bicara kok bisa sampai ke karbon itu asal-muasalnya seperti apa. Jadi karena saya dulu di Dewan Nasional Perubahan Iklim, maka saya coba dikupas dari perubahan iklim ke nilai karbon itu seperti apa. Jadi nama saya Dodi Sukadri, saya alumni IPB tahun 1978. Jadi mungkin kalau di BPPT itu saya kawannya siapa? yang ini Pak, yang di Yayasan Habibi itu siapa Pak? Pak Fuadi. Pak Fuadi. Pak Fuadi. Pak Fuadi Rashid. Saya satu angkatan dengan beliau. Kemudian saya dinas di Kementerian Kehutanan, waktu itu belum namanya Kementerian Kehutanan Ikuan Hidup. Saya mendapat kesempatan untuk menjalankan S2 di Arizona, di Amerika. Dan selesai tahun 1988. Nah, waktu itu satu alumni ini dengan adiknya Pak Indriyono Hengki. Kemudian saya balik lagi ke Kehutanan, waktu itu jamannya Pak Hasro Harap. Baru dua tahun saya sedang enak-enaknya kerja, karena saya kerjanya di Biro Kerjasama Luar Negeri, saya kerjanya jalan-jalan terus. Tiba-tiba ada SK, saya harus berangkat lagi, kembali ke sekolah lagi. Karena Pak Hasro itu kan orang pertanian, Pak. Sedangkan yang di Kehutanan itu nggak ada orang sekolah. Biasa karena kebanyakan duit. Saya kembali tahun 1996. Kemudian saya ke SIFOR, Pak. SIFOR yang Center for International Forestry Research di Bogor. Setelah sekolah itu. Dan intinya saya dilitbang. Dilitbangkan. Kalau orang sekolah di Kehutanan itu dilitbangkan, Pak. Setelah itu kemudian beberapa tahun disitu, berdirilah Dewa Nasional Perubahan Iklim, yang tadi Pak Ramad itu. Saya mewakili Kementerian Kehutanan waktu itu, duduk sebagai ketua working group di bidang kehutanan alih guna lahan. Nah, disitulah saya kenal Pak Wendy. Waktu itu Pak Wendy sebagai Sekretaris General Kementerian Perhubungan. Pak Wendy ya? Udah. Ya, jadi karena di Dewan Nasional Perubahan Iklim itu banyak kenalan saya, Pak. Dan dengan Pak Wendy ini lucunya itu ketemunya di luar negeri terus. Pertama kali dari Australia, Pak Wendy. Iya, Pak Dodi yang menjahin saya, mentor saya soal perubahan iklim. Lalu yang kedua di mana, Pak? Di Arkansas. Kemudian saya ditugaskan di World Bank. Ini saya di Kehutanan, tapi jarang Pak saya di Kementerian. Saya di luar, banyak keluar. Di Sipor, di World Bank, terus pernah juga di TTO. Nah, kemudian kembali ke Kehutanan malah disimpan di Dewan Nasional Perubahan Iklim. Nah, kemudian Dewan Nasional Perubahan Iklim tahun 2014-2015 itu kan zamannya Pak SBY ya? Berganti Kabinet, Pak Jokowi naik, dan Dewan Nasional Perubahan Iklim dibubarkan. Kemudian itu pungsinya diambil oleh Kementerian Kehutanan Dengar Hidup. Dan di situ saya mulai mendirikan Yesan Mitra Hijau bersama teman-teman dari Dewan Nasional Perubahan Iklim. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu ada yang kenal dengan Pak Diki, Pak Sam, saya di situ. Yesan Mitra Hijau ini fokusnya di klimat change. Klimat change, pembangunan rendah karbon dan sustainability. Kantor kami ada di Bogor, tapi hari-hari di Jakarta semua. Nah, aktivitas saya yang lain, saya sebagai pengamat Perubahan Iklim sekarang, Pak. Saya banyak menulis artikel, terutama opini di Harian Kompas. Nah, kalau misalnya Bapak-Bapak buka Google, tinggal ketik aja Dodi Sukadri opini. Nanti keluar artikel apa saja yang sudah saya tulis di Kompas. Kemudian di Jakarta Post, saya nulis juga bersama Pak Rahmat Witular tentang berbagai hal terkait dengan Perubahan Iklim. Saya juga dengan Pak Wendi sebagai anggota dari Climate Reality Project. Ini Ibu Amanda ya, Pak Wendi. Mulanya tahun berapa ya, Pak Wendi? 2012 kalau nggak salah ya? Sampai sekarang. Yang intinya adalah kegiatan awareness, climate change awareness, yang dikoordinasi secara internasional oleh bekas Presiden Amerika. Tersama, Pak Wendi? Algor. 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 Kemudian karena tugas saya di DNPI, kemudian saya juga diminta untuk waktu itu menangani suatu proyek Human Resource Empowerment. Karena itu saya diutus ke UNITAR, United Nations Institute for Training and Research. UNITAR, itu di bawah UNITAR. Kemudian saya di situ diminta untuk climate change amasadol. Ini namanya aja keren, Pak Amasadol. Tapi sebetulnya adalah bagaimana kita, ini karena itu dari negara-negara perkembang, bagaimana kita setiap saat itu melakukan, jadi bincang-bincang seperti ini, Pak, malam ini. Jadi bagaimana kita mendisiminit climate change issue itu kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk dari kalangan, dari mulai anak-anak sampai para senior seperti Bapak-Bapak sekarang ini. Saya juga menulis buku, ini buku lama, Pak. Judulnya Memahami Negosiasi Perubahan Niklim. Ari Didi dan Luluk CF. Itu bisa digogling, Pak. Digogling itu ada, jadi tidak perlu disiap di sini, tapi bukunya itu cerita mengenai bagaimana sih struktur Negosiasi Perubahan Niklim di UNFCCC itu. Itu buku lama, Pak. Tahun 2013 atau 2014 itu. Tapi masih teruk untuk dibaca, untuk pengetahuan. Jadi silakan kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada yang mau baca. Sekali lagi, saya bukan mau mengejari ikan berenang, karena ini semua sudah tahu ya kita ini, bahwa greenhouse efek gas rumah kaca itu awalnya darat dari radiasi matahari yang memanasi perumahan bumi, kemudian sebagian itu dipantulkan kembali dan diserap oleh awanat atmosfer. tapi ada juga yang sebagian panasnya itu dilepaskan ke ruang angkasa. Nah, ini yang dilepaskan ke ruang angkasa ini, ini nabrak ini, Pak. Nabrak yang atmosfer ini. Nah, karena nabrak atmosfer, dan atmosfernya itu ada gas-gas rumah kaca yang 6 gas itu. Nah, ini ingin pakai powerpoint, pakai screen, pakai share screen? Enggak? Iya. Ada bahan. Kok belum muncul? Oh, belum ya? Bisa tahu enggak Pak Wendy di ini, kan? Punya Pak Wendy. Oke, tapi saya harus... Bentar, saya download dulu. Mohon maaf ya, Bapak-Bapak ini. Oke, sebentar. Kok mungkin karena saya bukan host ya, nggak bisa ya? Udah saya ini sih, udah saya... Ini, sorry. Udah saya boleh kan? Mungkin Pak Dodi belum sharing screen soalnya. Belum sharing screen ya? Bentar, bentar. Aduh, maaf nih. Pak Dodi buka, terus share screen. Soalnya... Saya... Sharing screen... Ini ada share screen, Pak. Saya klik share screen ya. Kemudian ada share kan Pak ya? Iya, betul. Saya klik share di sini. Open system service. Udah dibuka belum? PowerPoint-nya dibuka belum? Udah langsung dibuka. Udah Pak. Udah dibuka, harusnya kelihatan ya. Ini Pak. Udah ada belum Pak? Bentar, belum kelihatan sih saya. Bentar, Pak. Sebentar. Saya coba ambil tadi. Bentar. Bentar ya. Hormung, akhir. Waktu Bapak share screen, terus yang di-share screen-nya, yang PowerPoint Bapak yang di... Bukan di-stop, tapi PowerPoint Bapak. terus PowerPoint Bapak dibuka, gitu. Iya, jadi... Ini kan saya share screen, Pak. Saya klik ya. Oke, terus... Kan ada gambar, tapi yang... Yang PowerPoint Bapak. Berarti PowerPoint Bapak tadi udah harus dibuka. Ini dibuka. Waktu sebelum itu. Saya buka nih. Oke. Terus? Iya, sebelum Bapak share screen tadi, sudah dibuka dulu, Pak. Sudah, ini sudah saya buka. Kemudian share apa ya? Diklik, Pak. Iya. Diklik share-nya, kan? Diklik. Iya, yang ada. Yang sudah dibuka itu filenya itu. Diklik, pilih. Diklik satu kali. Kemudian di bawah itu ada sebahkanan biru. Itu saya share. Atau saya coba share deh. Nanti ada mungkin. Sudah keluar belum, Pak? Belum ya? Belum. Ini ada kelihatan ya? Ada kelihatan, Pak. Oke, pakai yang ini aja, Pak. Pak saya aja. Pak Pak Wendi ya? Iya. Silakan. Oke. Makasih, Pak Wendi. Makasih, Pak. Ini judulnya. Ini lewat aja, Pak. Oke, sebentar. Bisa kecilin dulu. Terus. Terus. Lanjut, Pak. Ini tadi saya cerita mengenai siapa saya. Nah, ini yang barusan saya ini kan. Ini, Pak. Jadi, saya ulangi tentang perubahan diklim, Pak. Kenapa terjadi? Karena harinya sinar matahari, kemudian sebagian sinarnya dipantulkan, dan diserap awan dan atmosfer. Kemudian, sebagian panasnya dilepaskan ke ruang angkasa. Ini yang 4, nomor 4, Pak. Kemudian, sebagian lagi yang diklima ke atmosfer ini, karena ada gas rumah kaca, maka sebagian panas terperangkap oleh gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini kan, kita sering ekivalenkan dengan CO2, Pak. Kenapa itu? Karena memang lebih dari 76 persen gas rumah kaca itu adalah CO2. Nah, sisanya itu ada NO2, ada apa lagi ini? Ada gas-gas floor itu, Pak. Nanti kita lanjut aja, Pak Pandi. Nah, ini saya ingin berbagi aja dengan Pak-Pak-Pak dan Ibu-Ibu. Ini yang data terakhir yang saya dapatkan. Bahwa, kalau kita perhatikan ya, kalau di perjajian paris itu kan, kenaikan itu, kenaikan temperatur dari temperatur bumi, rata-rata itu diupayakan tidak lebih dari 2 derajat, dan ditambah lagi dengan upaya lain, sehingga tidak lebih dari 1,5 derajat itu. Nah, kemarin itu. Itu kan kemarin saya sampaikan bahwa kenaikan 1,5 atau 2 derajat itu, itu kalimat yang belum selesai. kalimat lengkapnya adalah kenaikan 2 derajat dibandingkan dengan suhu rata-rata pada zaman pra-revolusi industri. Jadi, makanya kita pakai referensi tahun 1860 di sini. Sehingga suhu rata-rata waktu itu masih di bawah 30 derajat. ini sekarang tahun 2020, ini sudah mendekati 1 derajat, 0,91. Jadi, sebetulnya kita tinggal sebentar lagi sudah sampai 1,5. Padahal 1,5 sampai 2 derajat itu adalah suhu yang diharapkan terjadi pada tahun 2050. Kan masih lama, Pak, itu. Sehingga dikhawatirkan nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu, ini akan membahayakan kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi. lanjut, Pak Andi. Nah, ini jambarnya kira-kira ini, Pak. Jadi, dari tahun 1850 tadi, terus saja ini yang melingkar-lingkar ini, kenaikan suhu ini terus terjadi. Ini batas 1,5 derajat sampai 2 derajat. Nah, sekarang ini kita tahun 2000, ini cuma sampai tahun 2016, saya belum mendapat datang terakhir. Tapi, intinya ini kita sudah hampir menyentuh ini. Hampir menyentuh 1,5 derajat ini. Ini untuk memberikan gambaran betapa kita ini luar biasa. Ini untuk memberikan gambaran sebetulnya siapa sih yang paling banyak memberikan emisi itu kalau kita bicara secara global. Kita lihat di sini, sebelah sini ini Amerika. Sini REC ya, Tiongkok ya. Yang lainnya kecil-kecil lejannya. Tapi, intinya begini. Bahwa, menurut seorang ilmuwan Jepang, namanya Kaya, Pak. Si Kaya itu mengeluarkan hasil risetnya yang menurut dia itu adalah emisi negara itu bergantung kepada 3 hal. Yang pertama adalah jumlah populasi. Makin tinggi populasinya, makin tinggi tingkat emisinya. Ini kita lihat Amerika di sini, REC terutama yang penduduknya hampir 8 miliar ini. Lebih ya, 8 miliar. Jadi, paling gede dia emisinya. Jadi, yang pertama jumlah penduduk. Kedua itu adalah GDP, Pak. Tingkat GDP. Makin tinggi tingkat GDP, itu makin tinggi populasinya. Ini wajar, karena misalnya contoh di Amerika ya. Saya kira bahwa Pak dan Ibu semua pernah ke Amerika kan. Itu mesin cuci aja berapa itu, Pak? Di sana, Pak. Watt-nya itu hampir 4.000 Watt itu ya. Jadi, dengan lifestyle seperti itu, maka itu wajar kalau emisinya tinggi. Jadi, makin tinggi GDP, dia makin boros. Makin tinggi, makin, ini lifestyle-nya makin tidak cinta lingkungan, maka juga dia akan boros energi. pakai AC di mana-mana, pakai mesin-mesin listrik yang watt-nya tinggi, itu semuanya meningkatkan. Nah, yang ketiga, Pak, menurut si Kaya itu adalah bergantung pada jumlah energi non-renewable yang gunakan. Misalnya, fossil fuel. makin tinggi jumlah fossil fuel yang gunakan, dia makin tinggi emisinya. Makin tinggi yang energi, makin rendah. Sehingga dari tiga itu, maka, karena berbanding lurus dengan tiga itu, maka wajar kalau di Tiongkok ini emisinya paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Amerika, walaupun jumlah penduduknya hanya sepertiga atau sepertempat REC, tapi lebih rendah. Nah, ini selalu berganti-ganti antara Amerika dengan China ini. Dilihat dari jumlah emisinya. Sehingga yang jadi pembicaraan dunia ini, dua ini, kalau ini nggak ikutan, marah. Jadi, di sini hanya untuk menunjukkan bahwa sang juara emisi ini sebetulnya adalah dua negara ini. oke, lanjut. Jadi, Pak, intinya emisi itu datang dari berbagai kegiatan manusia. Itu disebutin dengan anthropogenic emission. Emisi yang disebabkan karena kegiatan manusia. kegiatan manusia itu dari berbagai sektor, ada minyak, ada kehutanan, ada sampah, ada transportasi, ada industri, dan lain-lain. Semuanya ini menghasilkan emisi. Jadi, ada perhitungan itu emisi itu adalah tergantung dengan faktor emisi dan aktivitas. aktivitas sekali faktor emisi, maka itu menjadi jumlah emisi. Aktivitas di sini bisa macam-macam. Kalau di kehutanan, misalnya itu alihgunaan lahan. Yang tadinya hutan, jadi tanah kosong, karena terdegradasi, itu menjadi naik emisinya. Sebaliknya, kalau ditanam, diforestasi, dilakukan pengicauan kembali, maka itu bisa menyerap emisi. Makanya emisi tergantung pada aktivitas dikalikan dengan faktor emisi. Faktor emisi itu tergantung pada hasil riset sebetulnya. Jadi, bisa berapa saja tergantung kegiatan apa yang dilakukan. Lanjut, Oeddy. Nah, Ini, kalau saya bicara ini, menarik gini. Menariknya gini. Jadi, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu familiar dengan namanya COP, UNF3C, Committee on Parties, United Nation Framework Convention on Climate Change. Kita ini dari tahun 94, 95 lah. Sampai sekarang. Sudah berapa tahun itu. Hampir seperempat abad atau lebih. itu negosiasi atau perundingan perubahan iklim itu tidak kunjung selesai. Itu betapa menandakan bahwa salah satu tanda climate change itu adalah long term issue. Long term issue. Kalau kita perhatikan di sini, United Nation Framework Convention on Climate Change itu di-endorse tahun 95. Eh, bukan 94 maksudnya ini. Bukan 95. 94. Nah, kemudian tahun berikutnya itu setiap tahun itu ada COP, ada Conference on Parties. Kita dari Dewan Nasional Purban Ikrim setiap tahun itu mengikuti ini. Tapi kan karena Dewan Nasional Purban Ikrim itu baru tahun 2008, Kapang, ya kita baru ikut di sini. Tapi intinya di sini adalah betapa panjangnya negosiasi itu dan tidak kunjung selesai sampai sekarang. Dan kalau kita lihat aktornya, aktor COP itu dibagi dua, sebetulnya dibagi dua besar. Itu disebut dengan Annex One dan Non-Anx One. Annex One itu adalah negara-negara industri yang dianggap sebagai penyembah berdosa perubahan iklim karena ada revolusi industri pada tahun pada abad 18. Itu ada 43 negara termasuk Amerika, Rusia dan lain-lain termasuk dunia Eropa. Nah, Cina termasuk Non-Anx One karena dianggap bukan negara industri. jadi pembagian Annex One dan Non-Anx One itu di dalam COP itu itu adalah berdasarkan kesepakatan antara partis dan kemudian disepakati. Yang kemudian saya ingin sampaikan disini bahwa dari sepanjang perjalanan ini sampai lebih dari seperempat abad ini itu kita sudah mencapai paling tidak ada dua milestone. Milestone pertama itu di Kyoto yang hasilnya itu adalah Kyoto Protocol tahun 1997 waktu itu. Kemudian milestone yang kedua ini yang kita kenal semua di Paris tahun 2015 hasilnya itu Paris Agreement. Nah, apa sih bedanya antara Kyoto dengan Paris? Di Kyoto jadi Kyoto Protocol itu itu tidak mewajibkan semua negara. Hanya negara-negara maju saja yang berdosa yang kemudian menjadi mandatory untuk mereka untuk menurunkan emisi. Negara berkembang itu hanya voluntary. Jadi dari sekitar 197 negara itu hanya 43 negara itu yang kena mandatory untuk menurunkan emisinya. Sisanya voluntary. Di Paris kemudian diketahui bahwa kalau hanya mengandalkan negara maju saja ini tidak akan cukup. Sehingga salah satu perbedaan penting antara Paris Agreement dengan Kyoto adalah bahwa di sini semua negara mandatory untuk menurunkan emisi. Kok bisa ada kesimpulan seperti itu? Kenapa? Karena perubahan iklim itu didukung oleh apa yang disebut dengan IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change. Mereka adalah kumpulan dari sekitar 2000 lebih peneliti di seluruh dunia dan tugasnya itu memang riset. Jadi salah satu ciri perubahan iklim yang kedua adalah scientific base. apapun yang terjadi ala berasakan scientific base. Termasuk kenapa ini di Paris semua negara harus jadi mandatory karena hasil riset menyatakan seperti itu. Tadi kalau saya katakan 2000 peneliti di seluruh dunia dari Indonesia itu juga bisa berbangga juga Pak. Karena baru-baru ini teman Pak Weni Pak Edvin Edvin Adian terpilih menjadi salah satu vice chair untuk working group physical basis of climate change. Jadi di IPCC ini Pak Ed yang mereka mengeluarkan reportnya setiap enam tahun itu itu ada tiga working group Pak. Working group itu yang pertama itu tadi yang saya bilang Pak Edvin itu vice chairnya adalah tentang physical base of climate change. yang kedua adalah working group mitigasi dan yang ketiga working group adaptasi. Mereka ini mengeluarkan report tapi report mereka itu bukan prescription Pak. Jadi bukan hey para politikus kamu harus ini ini tidak. Report itu menyatakan bahwa kalau Anda tidak melakukan ini dan itu maka ini akan terjadi. Bagaimana bumi akan semakin rusak bagaimana kehidupan akan tidak bisa berjalan karena kenaikan temperatur. Jadi scientific base ini sebetulnya kalau kita litbangnya 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 litbang dimana-mana sama Pak. Kurang begitu diperhatikan. Hanya ketika di Glasgow ini Pak. Di Glasgow tahun 2021 itu 100% kesepakatan yang diambil di sini itu berdasarkan hasil riset ini. Hasil riset IPCC yang asesmen riset ke-6 tahun 2021. Disitulah maka kemudian sains itu menjadi primadona dalam konteks negosiasi perubahan iklim. Kalau kita lihat lagi Pak antara satu kop dengan kop yang lain itu memang setiap tahun ada cirinya. Kita pernah jadi tuan rumah tahun 2007. di Bali. Outputnya itu ada Bali Action Plan. Di sini marangkali walaupun saya tidak masukkan sebagai milestone tetapi Bali itu memberikan dasar-dasar bagaimana perubahan iklim itu harus dikandangani ke depan. Sebetulnya simple Pak. Jadi kita tidak seruat gambar ini. Perubahan iklim itu hanya dua Pak. Solusinya. Kalau enggak mitigasi ya adaptasi jadi di Bali itu meletakkan dasar-dasar bahwa aksi mitigasi itu adalah aksi yang ditujukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan berbagai cara dengan teknologi yang macam-macam. Sedangkan adaptasi ini adalah bagaimana dampak atau impact climate change itu bisa dikurangi artinya dengan mengadap, dengan mengadjust. Mengadjust misalnya di bidang pertanian itu mencari bibit-bibit yang tahan kering bagaimana bagaimana supaya biodiversity tetap survive dengan pemanasan yang terjadi karena perubahan iklim. mitigasi dan adaptasi itu kan solusinya satu. Solusinya adalah bagaimana kita melakukan means of implementation bagaimana mengimplementasikan mitigasi dan adaptasi ini. Itu ada tiga komponen di situ. Yang pertama adalah bagaimana terkait dengan finance. karena aksi-aksi itu tentu memerlukan biaya. Makanya di means of implementation itu ada finance. Yang keduanya ada teknologi intervention teknologi transfer dari negara maju para negara berkembang. Dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia agar bisa menangani itu. Jadi lengkap ada mitigasi, ada means of implementation yang terdiri dari finance, kemudian ada teknologi transfer, dan ada capacity building. Jadi dari Bali itu sebenarnya dibawa-bawa terus sampai ke Bali sampai sekarang. Mau bagaimana itu menangani itu. Jadi ini kalau dalam konteks global seperti ini, Pak. Tujuannya kita sekarang kemana? Tujuannya kepada net zero emission. Net zero emission adalah suatu kondisi di mana jumlah emisi itu sama dengan jumlah sink, jumlah karbon yang serap dengan berbagai cara, baik teknologi maupun non-teknologi yang simple, dengan perubahan enggak hidup, dll. Makanya istilah net zero emission ini sekarang menjadi acuan. Bagaimana agar semua mitigasi, adaptasi, dll. menuju kepada net zero emission. Kita mendifininya tahun 2060. Sementara di COP ini sebetulnya middle of the century, jadi 2050. Balik lagi tadi bahwa ciri climate change itu adalah long term issue. Kita bicara tahun 2050, 2100, dsb. Tiap COP itu ada milestone-nya atau ada kesepakatan yang capek. Yang terakhir kita tahu di Shamel Seik tahun lalu. Itu hasilnya adalah loss and damage. Jadi bagaimana kita menangani kerusakan-kerusakan dan kemudian itu bisa dipulihkan. Barangkali saya harus kembalikan kepada definisinya tadi mitigasi dan adaptasi. Adaptasi itu adalah aksi kegiatan urban krim untuk menyesuaikan sehingga dampaknya tidak teru berat. Bedanya dengan mitigasi, adaptasi ini adalah recoverable. Artinya kalau sudah terjadi seperti sekarang banjir dimana-mana itu tidak bisa dikembalikan. Itulah. Makanya kemudian hanya kita berupaya bagaimana menyesuaikan meningkatkan ketahanan istilahnya dan mengurangi kerentanan. Itulah adaptasi. Meningkatkan kerentanan daripada dampak urban iklim dan meningkatkan ketahanan. Saya coba sekarang apa yang dihasilkan di IPCC ini ke dalam negeri. Jadi di dalam negeri ini selalu ikut apapun yang terjadi di negosisi perubahan iklim global ini. Jadi dari perspektif legal kita ini sudah meratifikasi Undang-Undang Perubahan Iklim ini artinya meratifikasi UNFCC kerangka kerja BBB tentang Perubahan Iklim. Konvensi Perubahan Iklim. Konvensi Perubahan Iklim BBB diretifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994. Demikian seterusnya mengenai Kyoto Protokol itu kita ratifikasi juga melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1994. Demikian seterusnya sampai mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ingat ada kita punya rencana aksi nasional perunan MPC ke Suma Kaca kemudian ada rencana aksi mitigasi dan lain-lain Jadi rangkaian-rangkaian ini yang terakhir itu kan Perpres mengenai karbon nilai ekonomi karbon itu adalah tahun 2001 Perpres 98 Ini apa? Ini adalah produk daripada setelah ada perjanjian Paris Ketapa kita ini tadi sudah saya sampaikan aksi mitigasi dan adaptasi ini memerlukan biaya dan biayanya bukan sedikit nanti akan sampaikan dalam slide berikutnya Nah jadi Perpres 98 21 itu pada intinya adalah bagaimana kita mencari finance untuk mendukung aksi-aksi mitigasi dan adaptasi berlangganan ini dalam tingkat Perpres Nah kemudian karena saya orang keutanan maka ini diturunkan Pak jadi Permen Lingkuan Hidup dan Kehutanan tahun 21 nomor 21 tahun 2023 ini mengenai turunan dari nilai ekonomi karbon menjadi Permen mengenai perdagangan karbon nah kemudian ini baru saja belum sebulan atau sebulannya lalu diturunkan lagi mengenai tata caranya melalui Permen Ringkuan Hidup dan Kehutanan nomor 7 tahun 2023 jadi ini juga nanti belum selesai Pak karena ada satu hal lagi yang belum kita ini saya akan menjelaskan nah jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah long term issue ini adalah scientific base satu lagi ciri yang ketiga adalah sebetulnya adalah borderless spacious borderless issue maaf bukan spacious borderless issue kenapa? karena ini dampaknya walaupun kerusakan terjadi di salah satu tempat dampaknya akan kemana-mana contohnya misalnya kalau hutan kita terbakar terusak maka dampaknya akan sampai ke Singapura sampai kepada negara-negara belahan dunia yang lainnya begitu kepecil rupanya bumi ini sehingga apapun yang terjadi di satu tempat akan berdampak pada tempat yang lain jadi sekali lagi saya ulangi scientific base long term issue dan borderless issue kalau kita lihat disini ini adalah wakil-wakil dari 190 negara yang meratifikasi perjanjian Paris jadi kalau kita lihat UNF 3 United Nations Framework Convention on Climate Change itu itu adalah yang terbesar dibandingkan dengan UN yang lain UNCBD UN Biological Diversity ada Pak Didi ini lebih lebih besar karena ini dampaknya kemana-mana jadi ini untuk menunjukkan pada kita semua bahwa ini bukan masalah lokal bukan masalah nasional tapi ini masalah global sehingga kita juga memerlukan komitmen global kita sering dengar Paris Agreement Paris Agreement itu adalah produk yang dihasilkan melalui COP21 tahun 2015 di Paris sebetulnya apa sih yang dihasilkan di Paris itu itu banyak sebetulnya yang dihasilkan di Paris tapi saya pilih aja empat ini yang barangkali cukup mewakili apa yang terjadi sekarang jadi yang pertama adalah di Paris baru disepakati bahwa penurunan emisi itu harus dilakukan oleh semua negara jadi beda dengan di Kyoto karena di Kyoto itu hanya negara maju aja dan negara berkembang tidak diberi mandat atau tidak diwajibkan tapi tentu semuanya itu berdasarkan apa yang disebut dengan CBDR prinsip CBDR CBDR itu common but differentiated responsibilities and respective capacities jadi tetap negara maju bertanggung jawab dan melid untuk implementasi berubah nikrim kenapa? karena itu ada kaitan dengan biaya ada kaitan dengan teknologi dan lain-lain jadi prinsip CBDR itu diterapkan walaupun semua negara punya kewajiban untuk penurunan emisi kemudian yang kedua itu hasil dari Paris ini bahwa setiap negara setiap semua pihak para pihak disebutnya itu diminta untuk menyiapkan NDC nationally determine contribution berapa emisi yang bisa diturunkan dari masing-masing negara Indonesia berapa nanti ada di slide berikutnya nah kemudian yang ketiga ini adalah ini hasil science scientific base bahwa kenaikan sehubungnya itu harus di bawah 2 derajat dan harus ada usaha maksimal untuk membatas sehingga kenaikan tersebut hanya 1,5 derajat tadi di slide sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa sampai sekarang kita sudah hampir 1 kenaikan ini jadi kenaikan itu apa dibandingkan temperatur bumi pada abad ke-18 yang sudah 100 tahun yang lalu diupayakan kenaikannya jangan sampai lebih dari 1 derajat nah karena itu maka diputuhkan penurunan emisi secara global sebanyak 32 gigaton ekivalen CO2 ekivalen di tahun 2050 karena itu ini aksi tadi sudah saya sampaikan aksi mitigasi itu memerlukan biaya maka dihitung-hitung biayanya tambahan itu bukan sedikit tapi sekitar 40 triliun USD nah karena itulah yang sekarang gonjang ganji karbon itu sebetulnya adalah bagaimana kita meng-cover biaya itu supaya bisa mendukung ini lanjut bahwa ini nah ini kontribusi Indonesia yang mau di enhance mau ditingkatkan jadi mula-mula Indonesia National Entertainment Contribution tapi kemudian para ilmuwan menganggap bahwa ini perlu ditingkatkan tidak cukup dengan yang dulu kalau dulu itu penurunan emisi itu sekitar 29-41% yang sekarang itu adalah 31,89 saya nggak tahu jangan tanya kenapa ini 89 kalau saya sih ini 32 aja deh sampai kepada 43,2 ini ada counter measure satu ini counter measure kedua bedanya adalah ini dengan biaya kita sendiri APBN dan upaya-upaya domestik lainnya ini kalau ada bantuan luar apa sih bedanya antara ini dan ini nah kalau counter measure satu itu adalah sebetulnya ini kan tergantung pada abatement cost curve abatement cost curve itu adalah analisa kurva biaya penurunan emisi jadi itu dibagi-bagi ada yang tanpa biaya ada cherry picking action misalnya dengan merubah kebiasaan dari lampu biasa dengan LED maka emisi akan turun kalau suruh Indonesia melakukan itu maka kepenurunan emisinya akan lumayan ada juga yang dengan biaya biayanya ada yang murah ada yang sedang ada yang mahal maka kemudian kita putuskan yang mahal ini ditaruh disini Pak di counter measure kedua apa sih yang mahal itu contohnya misalnya dengan teknologi sisi climate change yang diserap ke dalam tanah itu apa itu Pak Didi carbon capture carbon capture storage carbon capture storage ini hanya negara-negara maju saja yang melakukan ini karena mahal makanya kalau dengan CM2 aksi-aksi mitigasi itu kita arahkan kepada yang membutuhkan intervensi teknologi yang membutuhkan biaya mahal jadi kalau kita lihat disini yang enhanced ini adalah NDC Indonesia yang mau ditingkatkan jangan lupa bahwa NDC ini disubmit setiap 5 tahun nah ini kita tahun 2005 25 itu harus submit lagi NDC-nya tentu ini juga nanti akan berubah nanti tugas teman-teman kita di KLHK dan Pak Penas yang menghitung berapa nanti kenaikan tapi untuk saat ini contohnya di hutanan itu itu ada istilah volunet sink volunet sink 2030 itu adalah target kehutanan dan alih guna lahan untuk menciptakan suatu kondisi bahwa pada tahun 2030 itu kapasitas serapan akan lebih besar atau sama dengan kapasitas jumlah emisi yang dikeluarkan jadi seperti kalau dosa itu jadi bersih lagi antara dosa dengan pahala nol tapi yang perlu Bapak-Bapak menghatikan dari yang disini kita lihat disini ada 5 sektor ada 10 tadi yang baru saya sampaikan ada pertanian ada industri ada 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 energi tapi dari 5 ini yang paling kita harapkan kontribusinya adalah dua aja sebetulnya koneksi dan alih guna lahan dan energi nah menurut perhitungan forestry and other land use diharapkan penutupan 2030 itu akan nurun nah nurun tapi sebaliknya energi akan meningkat kenapa karena penggunaan batu bara yang masih kita gunakan sampai tahun 2045 kemudian tentu tadi seperti yang saya bilang itu kalau emisi itu tergantung populasi tergantung GDP tergantung jenis bahan bakar digunakan jadi proyeksinya adalah energi akan naik dan polo ini akan turun nah ini ini adalah proyeksi sampai tahun 2030 dimana di sini diharapkan kehutanan memberikan kontribusi sekitar 17% sedangkan energi 12.5% ini kalau dengan biaya sendiri sedangkan kalau dengan biaya bantuan luar dari hutan diharapkan 25% dan energi adalah sekitar 15% nah jadi kalau kita lihat memang ini dua ini jadi harapan kita semua ini betul-betul bisa dikawal karena ini relatif tidak terlalu banyak walaupun kita tahu misalnya seperti pertanian itu ada gas metan ada apa lakibat dari peternakan dan pertanian tapi intinya let's focus on two sectors for the timing yang upayakan volume netting itu bisa tercapai bagaimana kita membantu sektor kutanan yang sekarang lagi rame mau pada dijual karbonnya supaya ini juga tercapai gitu loh kolonizing ini jadi kira-kira seperti itu NDC ini Pak jadi kalau kita NDC tadi kita itu yang kita anggap itu udah lumayan banyak ya ternyata menurut teman-temannya Pak Edvin di IPCC itu ternyata belum cukup gitu loh jadi kita masih berharap yang global masih berharap NDC ini masih terus ditingkatkan ya ini berdasarkan hasil riset Pak jadi setelah ditotal-total NDC di dunia itu belum dapat belum cukup sebetulnya menurutkan suhu di bawah 2 derajat sesius sekarang aja sudah mendekati 1 derajat sesius sekali lagi jangan diartikan ini tapi ini kenaikan kenaikan 2 derajat sesius dibandingkan suhu pada zaman perindustri karena itu diperlukan berbagai upaya lain untuk secara serius dan lanjutkan emisi global Tentu kedua hal ini memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Lanjut, Pak Wendi, Benten. Dalam COP26, dalam COP26 itu kira-kira 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu, itu baru pertama kali para pihak itu menggunakan riset untuk mengambil kebijakan perubahan iklim. Ini penting untuk teman-teman di BPPT dan yang lainnya, karena memang riset-riset terkait dengan perubahan iklim ini sekarang ini sudah betul-betul menjadi acuan untuk kebijakan perubahan iklim. Jadi diakui dalam COP26 ini. Tapi yang secara spesifik ini, yang kenapa saya tampilkan di sini, karena di sini adalah secara gamblang yang disebutkan bahwa kita harus mengurangi penggunaan batu bara sebelum 2030. Kenapa? Karena kalau kita ini gagal, maka emisi akan terus meningkat. Dan capaian NDC tidak tercapai, serta net zero emission tidak akan terwujud pada pertengahan abad ini. Kan kalau di UNF-Tribus itu ada banyak negara yang berkepentingan, Pak. Sehingga interes politik itu juga sangat tinggi. Ada beberapa negara yang menolak. Sehingga yang tadinya wajib, jadi tidak di total dihapuskan. Tapi kemudian diturunkan setelah lahan-lahan. Antara lain ini ditentang India, Cina, dan beberapa negara yang punya produksi batu bara yang tinggi. Tadi kan sudah disebutkan bahwa kita ini dalam perubahan iklim ini dikenal dengan prinsip CBDR. Common but differentiated responsibilities and respective capacities. Maka ketika di Copenhagen tahun 2009, negara maju itu janji, Pak. Janji memberikan bantuan 100 miliar dolar per tahun untuk mengurangi perubahan iklim. Tapi ini janji tinggal janji ini ternyata. Sampai sekarang komitmen ini masih belum sepenuhnya dipenuhi. Sehingga setiap dalam COP ini selalu muncul. Kalau di Paris itu tadi disebutkan ada beberapa pasal yang memang terkait dengan implementasi, mitigasi, dan adaptasi, maka itu kalau kita itu perlu ada juknisnya, Pak. Juknisnya itulah yang disebut dengan rule book. Pendoman implementasi. Dan ini dalam COP26 ini sudah disepakati Paris rule book termasuk pasal alam ini. Jadi pasal alam ini adalah yang terkait dengan perdagangan karbon. jadi dalam pasal alam itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dalam pasal alam perjadian Paris itu itu ada 6.2 ada 6.4 ada 6.8 bedanya apa? Bedanya 6.2 dengan 6.4 itu adalah mekanisme perdagangan karbon yang berbasis pasar. Jadi market scheme, market-based mekanisme. Sedangkan 6.8 itu non-market mekanisme. Sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam apa yang terjadi di kita, maka yang berbasis pasar ini adalah penurunan perdagangan karbon mandatori dan voluntary. Tetapi untuk voluntary memang belum banyak disinggung dan yang non-pasar itu yang ternyata dengan resource-based payment RIDD. Kemarin saya sudah bersama-sama Pak Didi menyampaikan ini nanti kalau Ibu-Ibu Bapak-Bapak berminat silahkan hubungi Pak Didi apa bedanya ini yang mekanisme bersalah dengan yang nonton pasar. Oke, langsung lanjut Pak Wendy, Punten. Nah, saya sekarang mau masuk Ancelup ke karbon ya. Kalau kita lihat tadi rangkaian COP-COP itu yang milestone-nya dua ya. Kyoto protokol dan Paris Agreement. Kalau Kyoto protokol itu validasinya 2008 sampai 2012, kemudian ini transisi, kenapa? Karena sebelum Paris Agreement ini ada satu komitmen yang terkait dengan long term komitmen itu belum disemakati sehingga kita masukkan di sini sebagai masa transisi sebelum ada Paris Agreement. setelah tahun 2020 maka berlaku Paris Agreement. Paris Agreement ini buat tahun 2015 tapi berlakunya tahun 2020. Nah, ini terkait dengan perdanaan karbon ini maka yang masuk dalam mekanisme ini untuk Kyoto protokol itu termasuk joint implementation. Joint implementation itu adalah negara maju dengan negara maju melakukan perdanaan karbon atau dengan negara berkembang. itu bagaimana cup and trade itu bisa dilakukan melalui skema joint implementation ini. Kemudian ada emission trading yang bapak-bapak dan ibu-ibu kenalnya dengan cup and trade dan ada juga yang offset emisi. Kemudian CDM CDM itu apa Pak Didi? Development Mechanism. Clean Development Mechanism. Clean Development Mechanism. Clean Development Mechanism. Mechanism perkembangan bersih. Perkembangan bersih. Clean Development Mechanism. Kemudian kita kenal juga Anda paca karbon kalau bapak-bapak dan ibu-ibu paca PR-PRS 98 ini semua ada pajak karbon ada peranagan karbon ada mekanisme yang lain. VCS ini voluntary karbon standar. Dalam masa transisi ini berkembang lagi Pak. Selain joint implementation emission trading CDM ada pajak karbon ada voluntary karbon standar ada joint creating mekanisme ini yang kerjasama dengan Jepang bilateral itu. Kalau bapak-bapak dan ibu kenal Jepang itu menyediakan teknologi untuk menurunkan emisi kebanyakan di sektor energi yang kemudian kita sebagai penerima manfaat teknologi itu kemudian hasilnya dibagi dua antara Jepang dan kita 50-50 atau 51-49 ada di GCM itu. Kalau Plan Vivo ini adalah skema ini sebetulnya. Skema voluntary jadi business to business. Ada Plan Vivo ada Gold Standard ada Vera satu lagi. Kemudian kalau RS Certificate ini sebetulnya adalah Emission Reduction ER Certificate adalah mekanisme yang dikeluarkan oleh misalnya SRN dari Certificate Pengurangan Emisi yang dari LHK. Di Paris itu ternyata lebih komplikatif lagi. Jadi ada beberapa istilah ada corresponding adjustment ada OMG itu ini M-nya Mitigation General Emission Kemudian ada ITMOS Internationally Traded Mitigation Option dan Non-Market Approach Ini tadi yang seperti saya bilang yang di pasal 6.8 ini Di dalam implementasinya dalam Carbon Pricing maka ini dituangkan dari berbagai skema ada CDM yang diperbaiki yang dari Kyoto ini dibawa ke sini tapi dengan pengaturan yang berbeda ada Emission Trading ada PCS Pajak Carbon GCM Gold Standard Cup and Trade dan ada Certificate Jadi dalam era Paris Agreement ini banyak skema-skema perdagangan karbon yang sediakan melalui komitmen tradisional UNF Triple Switch Untuk lanjut Pak Wendy Nah Jadi yang perlu dipahami kita semua adalah bahwa tadi disebutkan pembiayaan mitigasi itu tidak murah memerlukan biaya yang sangat mahal karena itu maka kebijakan apa naik itu nilai ekonomi karbon dan sampai carbon pricing itu itu adalah untuk mendukung implementasi penurunan emisi mendukung kegiatan mitigasi perubahan iklim gitu loh jadi kalau misalnya dengan naik atau carbon pricing itu itu penurunan emisinya lebih efisien lebih kompetitif dibangginkan dengan melakukannya sendiri Nah kalau kita terjemahkan dari empat skema ini ada nilai ekonomi karbon ada pembiayaan pemerintah ada investasi swasta ada foreign dipelemen investment jadi ini ada skema pasar karbon ada skema lain misalnya skema lain itu yang tadi ada yang non-market cut approach ini melalui nilai ekonomi karbon nah ini dari dari segi sumbernya maka ini bisa dari APBN dari APBD kalau kita kaitkan dengan tabel NDC tadi maka ini adalah counter measure pertama yang 32,89% ada juga yang dengan investasi swasta ini termasuk pabrik partnership dan investasi swasta murni ini banyak contohnya ini contoh di Corsia misalnya Singapore Airlines itu dia membayar pajak karbonnya itu dengan kerjasama membangun hutan di luar Singapura misalnya itu mekanisme apa tuh POMD itu di Corsia dibahas atau melalui offset emisi offset emisi itu adalah dua perusahaan atau dua entitas yang pertama itu emisinya rendah entitas yang lainnya adalah lebih tinggi sehingga emisi yang lebih tinggi ini membeli sertifikat of emission reduction dari entitas lainnya yang punya emisi lebih rendah contohnya adalah seperti Microsoft misalnya atau Danone Danone itu dia membangun hutan di Sumatera Utara sisi Aceh itu emisinya itu untuk menebus dosa mereka mengeluarkan emisi yang pentinggi nah disini ada kontroversial ada perbedaan yang sangat mendasar antara berbagai pihak di Indonesia sekarang jadi jadi itu masuknya ke dalam voluntary market ini kalau bisnis to bisnis disitu namanya voluntary market karbon nah voluntary karbon market ini belum sepenuhnya diatur oleh UNF2C tetapi yang menjadi kontroversi disini adalah disatu sisi yang berpendapat adalah bahwa karbon kredit yang dijual itu berpindah kepada negara pembeli tetapi di sisi lain bahwa karbon kredit yang dihasilkan itu daripada penjualan ini itu tetap di retain di dalam negeri dan menjadi bagian daripada upaya pengurangan emisi nah dua kontroversi ini yang sekarang rame diperdebatkan di dalam negeri saya tidak mau berpihak tetapi intinya kita harus sama-sama saling mencari jalan keluar yang lebih baik silahkan terus Pak Wendy nah jadi kalau bicara balik lagi mengenai market-on-market mekanisme mekanisme pasar dan non-pasar ini ada beberapa contoh yang bawa CDM Green Development Mechanism Joint Implementation Machine Turning Scheme ETS ini mandatory yang sekarang sedang berlaku di beberapa negara bagian Amerika dan Eropa kemudian ada kredit scheme skema kredit lewat PCS DCM Plan Before CCB ini sebagian ada sifatnya voluntary ada sertifikat reduksi emisi yang dikeluarkan oleh SRN dari Kementerian LHK kemudian yang non-market itu tadi seperti saya sampaikan ini yang RDD itu masuk pada result-based payment dan ada carbon tax di sini kira-kira seperti ini lanjut Nah ini slide terakhir kenapa? karena saya menganggap pada presentasi di Lantai 20 itu sudah sangat detail dijelaskan oleh Pak Eka Genting dan Pak Edo dari Kementerian Invest Bagaimana skim-skim itu dilakukan di skala internasional maupun skala nasional jadi nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat lagi slide Pak Edo dan Pak Eka Genting tapi di sini saya hanya menyampaikan saja bahwa dalam konteks kredit carbon itu ada yang mandatory 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 itu adalah kewajiban yang dituangkan di dalam kondisi tadi yang tujuannya untuk mendukung penurunan emisi secara nasional maupun global contohnya CTM ini kalau di Paris Agreement ini pasal 62 64 maaf kemudian ada mekanisme GCR join kredit mekanisme ini adalah tadi yang saya sampaikan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Jepang dimana swasta Jepang dan pemerintahnya itu membantu swasta Indonesia untuk menurunkan emisinya kemudian hasil kreditnya di pagi 2 kemudian domestik yang sekarang dikembangkan oleh KHK itu untuk menghasilkan Indonesia Certified Emission Reduction E-SER atau bahasa Indonesia apa nih sertifikasi reduksi emisi SRE kemudian ada CAP Entrain ini yang sudah dilakukan sudah ada rupturannya dari Kementerian SDM jual-beli upset carbon yang dilakukan oleh PLN dan kemudian ini yang lagi rame dibicarakan yang tadi saya bilang ada kontroversi itu skemanya adalah ada skema pewaruhitungan sertifikasi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang diakui oleh pasar ada vera ada gold standard ada plant vivo ada CCBD tapi yang banyak dilakukan misalnya yang dilakukan di perusahaan kehutanan itu di rimbaraya conservation dan rimbar makmur utama itu adalah dilakukan oleh vera dan gold standard yang kemarin ditulis oleh Pak Rahmat Bitular ini adalah mengenai gold standard jadi Pak Rahmat tadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu baca artikel kompas nah ini mengenai gold standard jadi itu yang terakhir ya Pak Mendi mungkin jadi kita ngobrol-ngobrol aja sekali lagi saya sampaikan bahwa saya bukan yang lebih tahu daripada tapi kita saling berbagi share ya yang mungkin saya juga banyak kekurangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Dodi saya mungkin langsung buka tanya jawab ini ya diskusi dari teman-teman sementara itu mungkin Pak Dodi juga boleh baca juga nih yang langsung langsung ini awan saya ini saya baca ini misalnya siapa nih Muhammad Indrawan Pak mohon maaf persifat awam untuk NDC dan enhance mengapa pertanian diproyeksikan begitu rendah padahal kompesi lahawan maupun penembakaran lahan yang berakibat pada karhut gunla berasal dari pertanian bahkan mafia untuk pemasaran HBK pun masih berasal dari pertanian bulan lalu climate scorecard timbul pernyataan Indonesia will likely fail to reduce its emission by 50% by 2030 apakah ini cukup objektif waduh terus untuk Muhammad Indrawan Muhammad untuk PCM bukankah kalau kita jual ke pasar maka SRN berkurang kalau tidak begitu maka akan global continue antara lain itu Pak Dodi silahkan yang lain-lain kalau ada mau komentari terima kasih Pak Wendy saya senang mendapat pertanyaan seperti ini Pak Didi teman saya Muhammad Indrawan jadi untuk NDC dan NDC dan Enhanced mengapa Enhanced NDC ada dua NDC kalau NDC kan 29 sampai 41 ya Pak kalau Enhanced itu 32,89 ya Pak Didi sampai 42, berapa persen saya enggak tahu angkanya dari mana itu saya dapat dari KHK dan saya bisa pastikan bahwa ini adalah kerjaan konsultan KHK bukan kerjaan KHK kalau konsultan kalau itu sudah konsultan ada analisanya ada hitung-hitungannya tapi yang perlu kita pahami disini bahwa sudah saya jelaskan tadi untuk Indonesia memang dua sektor utama untuk kontribusi emisi adalah sektor kehutanan dan sektor energi sektor kehutanan itu lebih tinggi sekarang tapi tahun 2030 itu kehutanan mentargetan olu net-sync forestry and land-use net-sync artinya untuk kehutanan aligunahan diharapkan terjadi serapan rather than emisi jadi delta-nya plus atau sama dengan emisi sama dengan serapan pertanyaan sekarang konversi lahan maupun pemakan lahan berasal di pertanian nah ini jadi di pertanian itu ada istilah apa itu namanya jadi pertanian itu bagian daripada volume bagian dari 60 intinya adalah bahwa hutan sekarang itu banyak di rusak bukan di rusak dalam tanda kutip di rusak atau di alihgunakan untuk kepentingan pertanian untuk lapas sawit untuk apalagi perkebunan-perkebunan yang lain baru-baru ini Pak Prabowo mau buka lahan untuk apa itu Pak Dedy di Kalteng pandi dengan padi padahal padahal kita punya pengalaman Pak Wendy itu gagal tapi tetap saja dipaksakan itu kan sangat merusak itu terkait dengan follow jadi kalau kita bilang pertanian di sini itu bagian dari follow bukan pertanian ansihnya di dalam NDC itu pertanian yang masuk di situ itu adalah pertanian yang betul-betul asisting sawah dan temun sedangkan yang di sini adalah follow-nya itu jadi forestry yang di convert menjadi pertanian sebetulnya yang lain juga ada itu hutan dirubah jadi atau dirusak jadi awasan tambang itu luar biasa rusaknya belum lagi yang lain kebakaran hutan dan lahan itu kita pernah mengalami pengalaman buruk tahun 98 itu meningkat tajam emisinya karena memang ada pemengaraman hutan yang besar jadi mafia untuk pemasaran HBK pun berasal di sektor dunia pemasaran HBK di sini HBK itu hasil hutan bukan kayu itu bisa rotan bisa obat-obatan bisa dan lain sebagainya tapi terkait dengan emisi sekali lagi ini ini masuk dalam bagian furu jadi bukan dari bagian pertanian ansih yang kedua yang kedua Pak Didi tanya itu berita yang sekarang itu ya yang dari climate scorecard itu nyatakan bahwa Indonesia will likely to reduce its emission by 50% by 2030 itu kan scorecard itu kan bagian untuk monitoring terkait dengan itu maka salah satu kelemahan kita memang kita tidak memiliki on-time database on-time database itu berarti data yang bisa diambil anytime dengan data yang akurat sehingga perhitungan-perhitungan itu bisa meleset kalau di perhitungan UNFCC itu kelihatannya kan kita tahu ada tier 1 tier 2 tier 3 Pak Didi mimpi kita adalah kita pakai data yang tier 3 artinya data yang berdasarkan hasil langsung bukan dari publikasi atau hasil data yang diperoleh orang lain tapi kita lakukan sendiri itu yang tantangan untuk teman-teman BPPT ini bagaimana menghasilkan yang online dataset yang anytime bisa bisa mengeluarkan data sebetulnya hutan kita ini berapa hektar lagi berapa yang terbakar berapa yang masih bagus berapa yang sudah diubah jadi sawit berapa yang rawan yang terdegradasi dan sebagainya upaya ini sudah lama dilakukan saya juga gak tahu kenapa sampai sekarang kok sepertinya gak kompak banget sih antara BPPT dengan kehutanan jadi harusnya kan nasional ada wali data untuk wali data ini saya gak tahu siapa itu yang pegang untuk forestry misalnya apakah tetap KL terkait atau pihak lain atau bagusur tanal atau siapa tapi ini kaitan dengan data sehingga data berbeda hasilnya beda itu aja saya sendiri juga belum yakin padahal saya sendiri ini bisa tercapai gak volunet sync 2030 karena kalau kita lapangan itu beda di lapangan dengan yang disampaikan di publikasi itu ceritanya Pak Didi senyum-senyum aja terus apa lagi Pak Andi sedang lagi yang tanya kenapa emisi dari WIS ini sepi-sepi saja sosialisasinya padahal dari WIS sampai nah jadi sekali lagi ini kaitan lagi dengan data yang bertanggung jawab dengan WIS itu kementerian selain kementerian gotanan apalagi WIS kan macam-macam ada dari disposal rumah sakit ada public WIS ada ini apa namanya Sampai Industri juga Sampai Industri dan lain-lain Landfill Landfill yang paling besar saya juga kurang ini kenapa misalnya contohnya kalau kita ke Batar Gebang aja itu kan bukan luar biasa sangat luar biasa dan kasus-kasus Ganter Gebang itu bukan di situ saya terjadi di setiap kota Pak apalagi Bandung Sekarang lagi hot di Jogja sekarang lagi lama di Jogja dan tersan seperti dibiarkan jadi kalau saya balik lagi di situ mungkin kalau saya mendingan kita masing-masing aja deh regardless ada NDC tapi kalau kita memang responsibel untuk sumber emisi kita tangani aja misalnya masing-masing kota atau kabupaten atau provinsi mengevaluasi sendiri sehingga kita tahu bahwa untuk walaupun itu ada NDC untuk provinsi cabaran atau misalnya kabupaten Bogor itu sebetulnya berapa itu mungkin aja dalam satu kota dengan kota yang lain beda kan kalau NDC itu nasional kalau yang provinsi kabupaten kota itu juga pasti bervariensi sangat jauh antara kota di Jawa Barat misalnya di Kandirian sehingga isunya juga mungkin di Jawa Barat dan di kota-kota besar itu WES itu bukan nomor paling kecil tapi justru nomor satu karena itu maka penanganannya menurut saya oke lah kita masing-masing keep in touch atau bekerja sama dengan Pemda supaya masalah ini kita tangani bersama jangan mentang-mentang kecil kecil ini tapi kan bukan itu apalagi Pak seperti Pak Wendy kan udah anggota Climate Reality Project itu sudah komit untuk cinta lingkungan jadi kita ini aja sama-sama kita kerjakan memang kalau WES harus banyak melibatkan masyarakat memang dan itu di kota-kota besar ya Pak kota-kota besar Pak Doni ada lagi nih pertanyaan ini nih katanya masih follow nih Pak Edi Yudiono nanya nih rencana follow menjadi netzing setahu saya didukung oleh program replanting hutan bakau ya ya gini gini ya jadi kalau follow netzing itu itu ada kira-kira 11 kegiatan yang sebetulnya kalau menurut saya itu ini catat nih Pak Didi ini sebetulnya RIDD itu orang kan cenderung melupakan RIDD sekarang nih RIDD itu reducing emission from deforestation and force degradation ya kan nah itu RIDD itu ada 5 komonan Pak Mendi pertama adalah reducing deforestation ya mengurangi laju deforestasi yang kedua reducing forest degradation jadi mengulangi laju kerusahaan hutan ya ketiga itu adalah sustainable forest management ya RIDD yang ketiga nih yang keempat itu adalah enhancement of carbon stock ya kalau enhancement of carbon stock itu adalah bagaimana kita mengkonversi lahan hutan yang kosong atau yang rusak menjadi tanaman-tanaman baru yang punya potensi serapan emis yang tinggi sehingga delta jadi plus contoh misalnya dengan membangun hutan di lahan yang kosong atau mereforestasi hutan-hutan yang rusak karena kegiatan perladangan atau pencurian kayu nah tadi pertanyaannya adalah gambut ya atau bakau 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 itu kan sebetulnya ada penguasa dua pengusaha penguasa penguasa pertama adalah KHK ya pemerintah di KHK ya karena bakau itu bagian dari gambut dianggapnya begitu seperti itu dan gambut itu merupakan penyihpan emisi terbesar artinya tanaman dilakukan di lahan-lahan basah bakau itu juga melindungi daratan nah jadi karena sepanjang itu sifatnya menutupi lahan dan meningkatkan kapasitas serapan emisi ya maka itu bagian kalau kita baca ini Pak Wendi di permen nomor 7 ya atau permen 21 atau 22 ya itu gambut dan lahan-lahan basah lainnya merupakan bagian yang harus menjadi aksi mitigasi itu Pak jadi selain tadi 5 di red itu itu dipisahkan sendiri yang untuk gambut dan lahan-lahan basah bakau jadi di peraturan Menteri Kekutatan Baru tentang perdagangan karbon itu termasuk aksi mitigasi yang Delta Plus nanti bisa diperdagangkan Delta Plus itu maksudnya kayak biodiversitinya itu segala begitu bukan atau maksudnya apa itu Delta Plus nya Delta Plus itu adalah apa seorang bilang kemarin kita waktu diskusi apa sih lebih-lebihannya Iya jadi ada additional jadi kalau misalnya tadinya basah lainnya 10 kemudian dilakukan aksi mitigasi keserapannya naik jadi lebih rendah dari basah lain maka selisihnya itu adalah Delta Plus artinya ada bagian yang bisa menghasilkan serapan sekian ton karbon dan itu nantinya akan diperjual belikan untung oleh Certificate Commission Reduction Pak Dodi itu waktu itu ada pertanyaan bagus dari siapa itu salah satu untuk bangsa keelahan basah ini kan biodiversitinya kaya itu nilai karbonnya diperhitungkan juga gak ke anekaragaman biodiversit yang kita ciptakan di value juga gak di dalam hitungan betul Pak Wendy jadi gini dulu ya sebelum ada Paris itu yang namanya mitigasi dan adaptasi itu dia tidak menyentuh ini biodiversit karena itu katanya sudah ditangani oleh UNCBD Pak Didi tahu tuh UNCBD United Nations Convention on Biodiversity sekarang itu lebih melebar karena pakai prinsip landscape jadi memandang satu kawasan hamparan itu sebagai suatu kesatuan ekosistem dalam suatu kesatuan ekosistem bukan hanya karbon tapi juga ada biodiversit ada nilai 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 Satu dari Apakah skema Voluntary Planit Vipo Sudah bisa diterapkan saat ini Pak Dodi Kemudian dari Pak Rudi Purba Menurut tabel NDC Pak Dodi Apakah betul baseline Di tahun 2010 Dan tahun 2030 Tinggal 7 tahun lagi Bagaimana kita dapat Data tahun ini dari KHLH Untuk melihat seberapa besar Target tercapai apakah ada Di laporan IPCC Itu pertanyaan Banyak orang yang bertanya-tanya dan tidak pernah ada jawabannya Saya jawab yang terakhir dulu ya Jawaban Pak Rudi ya Ya Pak Rudi Purba Pak Rudi Purba ya Kan gini Pak Rudi Kalau NDC itu kan proyeksi ya Karena Untuk kalau misalnya Polu netting 2030 Berarti NDC itu bagaimana mencapai Polu netting 2030 Nah Kalian-lian katanya Tidak ada perdagangan karbon Kalau NDC belum tercapai Ya kan gitu kan Pernyataan statementnya kan Gimana kita tahu Sudah tercapai Belum Kalau Mesti nunggu tahun 2030 Tidak ada perdagangan karbon Iya enggak Nah makanya kemudian Harus dibuat Monitoring Jadi yang bertanggung jawab terhadap monitoring Itu sebetulnya adalah Direktorat Inventasi Gas Rumah Kaca Itu ada Dijen PPI Pak Rudi Dijen PPI Angkanya itu status Of Indonesia NDC Sebetulnya sudah berapa Serapan kita sampai saat ini Berapa emisinya Apakah betul enggak Sudah ada Delta Plus Dan apakah itu betul enggak Di bawah baseline Saya pernah lihat Satu Kurva yang dikeluarkan oleh Direktur Jendera Inventasi Gas Rumah Kaca Jadi memang Antara 3 tahun terakhir ini Itu Capaian kita tuh Memang emisinya lebih rendah Dari baseline Artinya ada Delta di situ Ada Delta Plus 3 tahun terakhir Ada Delta Plus Sebenarnya kalau kita Kalau kita bisa Membuat suatu proyeksi Kalau ahli statistik Bisa tuh Tarik garis Kedepan 5 atau 10 tahun ke depan Itu Berapa nih Kira-kira Pendugannya Dengan Confidence Interpolanya Ini Betul Pak Ini orang BPPT Jago-jago semua Bikin gitu-gituan Nah Saya tuh ingin lihat Ingin lihat proyeksinya Bagaimana itu ke depan Tentu kalau proyeksi seperti itu Ada asumsi Asumsinya misalnya Tidak terjadi kebakaran hutan Atau tidak ada Overcutting Atau tidak ada Gangguan cuaca Yang ekstrim lainnya Padahal kita tahu Sekarang ini data terakhir Bisa lihat di Google Bahwa Tahun 2023 ini Itu rekor Hari terpanas Di seluruh dunia Tahun 2023 Itu ada Di Googling Saya lihat Cuma saya nggak masukin tadi Lupa Tapi intinya bahwa Risks itu Itu bagian dari Proyeksinya yang akan terjadi Di depannya Itu kan Ada yang perlu diperhitungkan Tapi yang saya ingin lihat adalah Sebetulnya kurva Sampai tahun 2030 Sebetulnya emisi kita ini Mengarah pada delta plus Atau delta minus Malah jadi emisi Kalau mengarah pada delta minus Sudah stop di situ Tidak ada peran karbon Kalau menurut saya BPPT bisa membantu KLHK Tapi intinya adalah Yang bertanggung jawab Tarsigas rumah kaca itu KLHK Jadi Tanya dulu ke sana Apa perlu bantuan Untuk bikin Kurva ini Sehingga ketahuan Pada tahun 2030 Kita harus ada delta plus Dari sekarang bisa jualan karbon Terus pertanyaan pertama tadi Voluntary ya Pertanyaan yang berarti Plain Vivo Udah diterapkan Saat ini Pak Ini gini Voluntary Adalah kegiatan perlengahan karbon Dilakukan oleh Business to business Kalau mandatory Kalau mandatory Itu penurunan emisi Yang dilakukan oleh Atas nama negara Itu masuknya ke NDC Nah yang tadi Saya bilang ada dua Kontroversi Tentang pendapat Voluntary Adalah bahwa Kredit karbon Yang dihasilkan Voluntary itu Bisa double counting Artinya Delta yang kita Perolahin dari penjualan karbon Ke perusahaan Entitas Business di luar negeri itu Ada kemungkinan Dipenitungkan Dalam NDC Mereka Atau Kita masukkan ke Penhitungan NDC Kita Pendapat pertama Mengatakan bahwa Enggak Katanya seperti Microsoft Dia Enggak Karena dia Multinasional Dia Enggak Apakah Kredit yang dia beli itu Akan digunakan Untuk NDC Atau untuk Yang lain Atau untuk dijual lagi Dia Enggak Tapi yang dia Enggak Itu adalah bahwa Dia Mendapat tekanan publik Untuk menuju Net Zero Emission Pada pertengahan abad ini Dan tekanan itu Semakin besar Makin kesini Semakin besar Sehingga dia Merupakan Branding Branding untuk Melakukan Jejak karbon Yang bersih Nah Brand Vivo Itu adalah Satu Skim Sama dengan Vera Sama dengan Gold Standard Sama dengan CCBD Saya ambil contoh Vera sama CCBD Mereka itu Punya Mekanisme sendiri Pak Wendy Mereka punya Metode Pendekatan Bagaimana Mengukur Emisi Dan serapan karbon Untuk suatu Kawasan tertentu Contoh Misalnya Yang dilakukan Darsono Di Di mana Rimaraya Makmur ya RRM ya Rimaraya utama Atau Rimaraya Makmur Rimaraya lah Konservasi Enggak Itu yang Dijambi Ini yang Kalimantengah Nah Dia itu Kerjasama Dengan Vera Dan Gold Standard Tapi Yang dimaksud Dengan Vera Dan Gold Standard Ini adalah Semata-mata Bagaimana Agar Karbon Delta Karbon Yang mereka Hasilkan Atau kredit Karbon Yang mereka Hasilkan Itu Laku di Pasar Kenapa Laku di Pasar Karena Di Pasar Itu Yang dikenal Itu Vera Gold Standard Mereka Belum Kenal SRN Mereka Belum Kenal Certificate Yang diluarkan Oleh Pemerintah Sehingga Saran Saya Dan Sarannya Pak Rahmat Widular Di dalam Artikelnya Itu Karena Vera Gold Standard Itu Mestinya Dirangkul Sama Kita Sama Pemerintah Jangan Dilepas Dirangkul Kemudian Dilakukan Harmonisasi Bagaimana Belajar Dari Vera Bukan Tidak mudah Untuk memperoleh Sertifikat Vera Sulit Lebih sulit Daripada SMI Tapi Intinya Itu yang Dilaku Dijual Kredit Yang dihasilkan Oleh Vera Dan Kostandar Itu Harganya Maha Mungkin Kalau kita Hanya 2 atau 5 dolar Per ton Mereka Bisa Jual 10 sampai 15 Dolar Per ton Dan Itu Menurut saya Keuntungan Kalau Pemerintah Tidak Memusuhi Tapi Merangkul Merangkul Vera Gotstandar Dan BNVV Dan Terus Nah Yang Tidak Dilakukan Adalah Pertama Tidak Dilakukan Harmonisasi Kemudian Kita Cenderung Untuk Voluntary Carbon Market Ini Terlalu Banyak Intervensi Regulasi Dari Pemerintah Gitu Ya Intervensi Regulasi Boleh-boleh aja Gak masalah Tapi Harusnya Yang Yang Memudahkan Yang Yang Apa Artinya Memberikan Peluang Paling Mereka Untuk Perkembang Sampai Sekarang Masih Belum Dibuka Apalagi Kemudian KLHK Belum Mengeluarkan Roadmap Roadmap Perdagangan Carbon Interasional Jadi Singkatnya Belum ada Voluntary Yang Dibolehkan Atau Gimana Belum Jadi Selama ini Result Base Selama ini Yang Kita Nihkan Result Base Result Base Itu Non Market Dalam WNP3 Itu Artikel 6.8 Dan Itu Kebanyakan Itu RIDD RIDD Yang dilakukan Misalnya Antara Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia Dengan Norwegia Atau dengan Woodbank Atau dengan Kan ada Empat Selama ini Ada di Kalteng Ada di Jambi Ada di Kaltim Satu lagi Tapi Paling Tidak Itu Adalah Result Base Hasil Menurunan Karbon Dibayar Oleh Pemerintah Ada yang Lewat Juga Green Climate Fun Ada Hubungan ini Pak Dudi Boleh Kasih komentar Menarik Tentang Karbon Dengan NDC Kita Anggap Begini Misalnya Rimba Raya Investasi Bilanglah Satu Milyar Untuk Menahan Karbon Tidak keluar Dengan Mengairi Gambutnya Bilanglah Dia investasi Satu Milyar Kemudian Dia bisa Serap Atau Tahan Itu Karbon Sebesar Satu Ton Dalam Satu Karbon Sertifikat Yang Dia Jual Jadi Pada Saat Dia investasi Satu Milyar Kemudian Dapat Dia Satu Juta Ton Dia Jual Itu Ke Perusahaan Bilanglah Di Amerika Kita Contoh Ini Amerika Microsoft Membeli Satu Juta Ton Dalam Bentuk Sertifikat Saya Melihat Yang Investasi Tadi Di Kalimantan Tadi Karena Dia Melakukan Aksi Dia Mengeluarkan Uang 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 Balik Pada Saat Dia Jual Karbon Satu Juta Tadi Satu Milyar Tadi Yang Si Amerika Tadi Yang Microsoft Membeli Karbon Kredit Dengan Nilai Satu Milyar Atau Mungkin Lebih Mungkin Dua Milyar Kena Harganya Lebih Tinggi Harga Pasar Internasional Jadi Otomatis Si Bilang Lama Kolusi Karbon Dia Mengurangi Polusinya Dengan Membeli Karbon Kredit Tadi Dengan Mengeluarkan 1 Milyar Jadi Rimba Raya Tadi Sudah Impas Karena Dia Sudah Investasi Dan Sudah Dapat Uang Balik Karena Sudah Dibayar Karbon Dan Microsoft Juga Impas Karena Dia Sudah Mempolusi Dan Dia Bayar 1 Milyar Jadi Sama Impas Berarti Di Bagian Dari Harusnya Melihatnya Begini Bahwa Karena Karbon Itu Global Tidak Ada Pandang Negara Jadi Berapa Yang 1 Juta Ton Tadi Kalimantan Bisa Ditahan Dalam Tanda Kutip Itu Yang Sebenarnya Dalam Tanda Kutip Ditahan Juga Di Amerika Apakah Tidak Bisa NDC Dibagi Dua Simpel Jadi Bisnis Antara Bisnis Dia Dagang Seperti Biasa Jadi Impas Tapi Negara Sepakat Oh Microsoft Ini Anda Basis Di Amerika Otomatis Bagaimana Kita Bikin Kesepakatan Satu Juta Ton Tadi Itu Adalah Indonesia Setengahnya Dan Milik Amerika Setengahnya Gimana Bapak Ngelihatnya Gitu Pak Jalur Tapi Harmonisasinya Begitu Itu Yang Tadi Yang Dibilang Skema GCM Joined Create Mechanism Itu Seperti Itu Purchase Jadi Jepang Memberikan Bantuan Teknologi Bantuan Investasi Kepada Perusahaan Ini Untuk Membangun Utang Misalnya Hasilnya Dibagi Dua Antara Pemerintah Kita Dan Jepang Hasil Yang Dibagi Dua Itu Untuk Menambah NDC Kita Dan Menambah NDC Jepang Itu Dalam Konteks Voluntary Tadi Microsoft Membeli Kred Carbon Si Micron Stock Itu Dia Hanya Obligation Jadi Kewajiban Dia Sebagai Perusahaan Yang Melakukan Industri Itu Memberikan Memberi Sertifikat Itu Hanya Tanda Bahwa Dia Sudah Responsible Untuk Emisi Yang Dikeluarkan Tapi Masalahnya Yang Pertanyaan Adalah Apakah Dengan Memberi Sertifikat Dosanya Dia Hapus Atau Enggak Ia Kan Itu Pertanyaannya Sementara Kalau kita Untung Kalau Menurut saya Kalau Kita Untung Kenapa Dapat Duit Dapat Karbon Duit 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 Dengan Pengaturan Pemerintah Duit Seri Mbak Raya Bagi Dua Pemerintah Lu Kan Sudah Investasi Sekian Juta Berong Kan Pisa Diatur Fiskal Dapat Sekian Pemerintah Persekian Persen Nah Itu Peraturan Yang Belum Keluar Terus Ditanya Sama PKF Atau Sama Apa Keragu-raguannya Adalah Kredit Karbon Yang Ditahan Disini Yang Menurut Saya Sebetulnya Retain Itu Bisa Duit Sebagai Bagian Dari NDC Karena Nggak Kemana Mana Terus Juga Nggak Care Itu Kalau Menurut Saya Baik Pak Dodi Ini ada lagi Pak Dodi Saya lanjutkan dulu ya Ini dari Karena kita Waktunya Udah Hampir Ini juga Hampir Jam Nggak Kerasa Ini dari Pak Yan Sopah Helwakan Mengatakan Dalam NHAN NDC Kita Kontribusi Sektor Energi Apakah Ini Dihitung Dari Sektor Transportasi Saja Bukan ya Dari Sektor Risik Juga ya Apakah Kontribusi Sektor Bangunan Dan Konstruksi Juga Sudah Masuk Dalam Perhitungan Ini Menurut UNEP Sektor Bangunan Dan Konstruksi Menggunakan 36% Energi Global Dan Memberikan Emisi Sebesar 39% Nampaknya Belum Memperhitungan Kontribusi Sektor Bangunan Konstruksi Bagaimana Pak Dodi Ini Dirangkum Sekalian Biar Tuntas Semua Kemudian Dari Pak Henki Berawal Di Akhir Bisa Dimulai Dengan Mengberikan Gunungan Sampah Di TPA Sampah Di TPS NEC 3W Jadi HTC Ini Beliau Mengembangkan Ini Apa Namanya Dari Sampah Kemudian Pengolahan Sampah Dan WES Lainnya Bisa Meniru Sweden Bisa Mungkin Dokumen Tersebut Bisa Menjadi Salah Satu Acuan O Dari Bu Amita Oke Ijin Lepas Bagaimana Bentuknya Database Nasional Emisi Padahal Pak Oke Siapa Sebaiknya Pelaksana Dan Bagaimana Bentuknya Database Nasional Emisi Carbon Provin Itu Untuk Mendukung Target Dekarbonisasi Yang Diharapkan Ini Sekali Diskusinya Ini Hal Yang Masih Sangat 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 Pasal Perdagangan Carbon Silahkan Pak Duni Semuanya Di Rapp Terima kasih Saya Sangat Menghargai Ini Tadi Saya Lihat Ada Ini 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 Pak Ini Banyak Terlibat Dalam Beranggan Carbon Tapi Di Sektor PLN Industri Tadi Yang pertama Dari Pak Yang kedua Dari Pak Hengki Kemudian Ada Dari Bu Titin Terima kasih Pak Pak Hayan Pak Hengki Pak Oki Kayaknya Ada satu Lagi Pak Wendy Mumpung Masih inget Bu Amita Terima kasih Handbooknya Bagus Itu Bisa dipakai Referensi Bagus Itu Saya Lihat Jadi Pengetahuan Handbook Mengenai Carbon Market Siaranya Bu Amita Bu Amita Kepada Yang Belum Baca Itu Penting Untuk Diketahui Ya Pak Sepertinya Ada satu Lagi Yang Tentang Untuk Net Zero Emission Tapi Saya Cari Filenya Belum Ketemu Nanti Kalau Saya Ketemu Saya Share Oke Terima kasih Bu Amita Sama-sama Pak Jadi Sebelum Saya Lanjutkan Saya Ingin Sampaikan Pak Wendy Nanti Pertanyaan Pertanyaan Ini Silahkan Diulangi Atau Ditulis Ulang Kalau Belum Terjawab Sekarang Bisa Saya Beribadi Di Whatsapp Atau Lewat Grup Silahkan Jadi Kalau Lewat Grup Semua Tahu Baca Tapi Kalau Perorang Silahkan Ke WA Saya Insya Allah Nanti Saya Akan Jawab Semampu Saya Terkait Tadi Dengan Pertanyaan Pak Pak Saya Mungkin Tidak Bisa Ini Karena Waktunya Pak Wendy Waktunya Mepet Banget Jadi Intinya Adalah Bahwa Kegiatan Mitigasi Dana Represasi Yang Dilakukan Selama Ini Untuk Mencapai NDC Itu Bisa Dilakukan Dengan Berbagai Cara Baik Untuk Sektor Kehutanan Untuk Sektor Pertanian Sampah Energi Yang Seperti Tadi Yang Klasifikasi Apakah Kegiatan Kegiatan Kan Sulit Dibedakan Antara Industri Dengan Gedung Misalnya Gedung Itu Bisa Masuk Ke Industri Bisa Masuk Ke Energi Untuk Listrik Yang 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 Masuk Ke Energi Transportasi Masuk Ke Energi Kalau Untuk Pabrik-pabrik Itu Masuk Ke Industri Ada Yang Masuk Ke Energi Tergantung Apa Yang Aksi Mitrik Yang Lakukan Itu Yang Spesifik Memang Yang Follow Ini Netsing Ini Jadi Itu Khusus Untuk Lahan Dan Kehutanan Kehutanan Dan Lahan Saya Ingin Sekali Ini Berbagi Dengan Yang Lain Tapi Ini Sudah Dibatasi Waktu Jadi Sekali Lagi Pak Wendy Kunten Nanti Kita Ini kan Yang tadi Dikopi aja Pak Wendy Nanti Insya Allah Sekarang saya Jawab Dila Lewat W.A. Group Atau Lewat Ini Kalau Gitu Ini Kalau Nomor Pak Wendy Sudah Saya Share Di Sini Jadi Teman Teman Yang Belum Punya Nomor Pak Wendy Silahkan Dicatat Walaupun Lewat Pribadi Atau Lewat W.A. Group Silahkan Untuk Bu Amita Ini kan Kelatanya Bu Amita Selama Ini Tiba Kaling Ikutin Sharing Bagus Bagus Sekali Boleh Berikutnya Bu Amita Yang Jadi Nara Sumbernya Kaitan Dengan Ini Jangan Dulu Pak Saya Belum Banyak Belum Punya Banyak Data Teman Teman Lain Di Sama 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 Kita Sang Berbagi Sekali Lagi Saya Juga Bukan Mengajari Ikan Bernang Kita Maaf Banyak Informasi Dari Pak Dodi Yang Kami Juga Belum Tahu Terutama Tentang Perkembangan KOP Hasil KOP Banyak Kita Yang Belum Tahu Jadi Saya Pikir Dari Hasil Hasil Itu Itu Akan Menentukan Bagaimana Kita Melakukan Trading Carbon Trading Saya Kira Maaf Saya Tidak Open Camp Tapi Kalau Ibu Baca Tulisan Saya Di Kompas Itu Kalau Menjelangkop Saya Bisa Nulis Klik Ketawa Ketika Daudi Esukadri Di Google Kompas Nanti Keluar Kompas Dubai Nanti Apa Isunya Di Dubai Itu Salah Satunya Itu Global Stock Taking Jadi Di Global Stock Taking Itu Nanti Akan Ketahuan Sebetulnya Status Kita Di Di Mana Apakah Sudah Mengarah Pada Kurva Yang Mengarah Pada Kenaikan Maksimum 2 Dajat Sebelum Terus Mengenai Loss and Damage Itu Juga Ada Tulisan Saya Di Kompas Mengenai Tulisan Loss and Damage Lalu Yang Terkait Dengan Carbon Market Mungkin Ada Di Jakarta Post Dengan Pak Rahmat Wittular Jadi Mungkin Kalau Kompas Bacanya Cuman 3 menit Bisa Kalau Lama Lama Baca Gini Atau Pak Dodi Kalau Masih Ada Shop Kopinya Masing-masing Di Upload Di WH Group Biar Teman-teman Baca Lagi Gak Semuanya Langan Koran Gak Semuanya Kompas Oh Gitu Oke Baik Gitu Kan Ya Nanti Saya Upload Di WHG Baik Kalau Gitu Kita Cukupkan Pak Dodi Dan Kawan-kawan Yang Lain Kita Ada Jam 10 Lebih Juga Tapi Nanti Bisa Kita Lanjutkan Di Waktu Berikutnya Dan Nanti Saya yakin Masih Banyak Akan Ada Update Yang Signifikan Apakah Dari KLHK Apakah Dari UNF Triversi Yang Kelihatan Harus Banyak Kita Diskusikan Kita Antisipasi Ramai-ramai Belum Belum Yang Terkait Terkait Juga Kaitannya Dengan Kemarin Dengan Peragangan Karbon Di Sisi Energi Lagi Lagi Pak Nanti Saya Hanya Menyampaikan Terima Kasih Sudah Bisa Diberi Kesempatan Untuk Berbagi Dengan Bapak Profesor Kalau Boleh Di Open Kalau Yang Mau Ikut Foto Kita Foto Dulu Biasanya Saya Foto Untuk File Bagi Yang Berkesempatan Buka Kamera Oh Ada Pak Wajahnya Masih Belum Merubah Ada Pak Avensena Dari Hukuman Udara Pak Rudi Purba Ada Pak Rumusen Pak Pak Jan Oke Pak Dode Kita Ambil Oh Pak Hengki Ada Juga Oke Baik Terima Kasih Dan Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Sampai Kita Ketemu Di Semoga Minggu Malam Yang Akan Datang Untuk Topik Lain Tapi Kita Sampaikan Juga Kalau Teman-teman Yang Berkenan Untuk Datang Tiap Hari Rabu Kalau Rabu Kita Offline Antara Jam Sengah 10 Sampai Jam 12 Jalan T20 Gedung Marine Pres Di Jalan Tamarin Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Dodi Assalamualaikum 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 Ayo dia Terima Terima kasih.